Kenapa Bung Karno pidatonya sebentaran? Sebentar ya? Sebentar sekali. Bisa ini? Tapi katanya masa udah banyak sekali. Masa banyak, luar biasa masa. Betul nggak? Itu acara yang jam 10, tapi ada perdebatan di kalangan menteri. Bung Karno nggak boleh datang. Apain yang iya, gimana ya? Karik ulur ya? Ya karena Bung Karno datangnya jam sore katanya, kan? Nggak, masih siang. Siang ya? Masih siang. Bukan karena itu, bukan karena mempercepat pidatonya. Bang, tadi di awal-awal abang menyebut lapangan ikada. Oh, ikada. Karena itu, Bang, kalau kita baca literatur, referensi sejarah sangat terkenal. Pertama, satu bulan setelah proklamasi. Lebih kurang tanggal 19 September ya. 18 atau 19, Bang? 19 September ya. Lapangan itu menjadi terkenal karena ada considering masa dalam rangka menghadapi Belanda memasuk lagi. Nah, sebelum kita masuk kepada acara tersebut, kita mesti lihat dulu riwayat lapangan Gambir, lapangan Ikada, Waterloo, lapangan Banteng. Kita lihat dulu, ya kan? Pada tahun 1799, VOC kan koleks, bubar. Sebenarnya, sebelum itu, 1796 juga sudah parah. VOC ini didirikan bukan oleh kerajaan Belanda, tapi didirikan oleh City of London. City of London adalah kelompok Yahudi kaya lah. Kalau zaman sekarang kelasnya Bill Gates lah. Oke, oke, oke. Jadi bukan orang Belanda ya? Iya? Bukan orang Belanda? Bukan, bisa aja berdaala Belanda, tapi dia orang Yahudi. Oke. Nah, mereka itu ada, dia orang punya komisaris, para pendiri. Para pendiri VOC itu 17 orang, disebut Hiran Van Seventeen. Iya kan? Kemudian, dia bercita-cita mencari emas, karena kan dia membaca dari buku-buku, kerajaan-kerajaan Indonesia, zona-zona ekonomi Indonesia kan memperdagangkan emas. Betul, betul. Tetapi, ketika dia sampai di Indonesia, emas itu nggak bisa keluar. Kenapa, Pak? Nggak ngerti saya, itu orang yang ahli metalurgi yang bisa menjelaskan. Iya, iya, iya. Saya nggak bisa menjelaskan, itu nggak keluar. Emas-mas itu. Akhirnya, dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kekonyolan, dan sebagainya. Karena penduduk Indonesia? Karena penduduk Indonesia. Lalu, dia bisnes rugilah di Indonesia. Ya, itu 1796 udah nggak berfungsi. Terjadilah vakum of power. Dan kemudian juga kerajaan Belanda dikuasai oleh Napoleon, kan? Betul. Adiknya Napoleon bertakta di situ. Betul, betul. Maka dia mengangkatlah Dendels. Dendels itu 1808. Betul. Tetapi, bukan sampai 18011. Karena Dendels itu mendirikan yang disebut Republik Batas. Batas. Bukan Batas, ya. Batas. Nah, Republik Batas itu masih mencetak uang pada tahun 1825. Masih tahu. Nah, sekarang kita lihat. Dia membangun perkantoran di gedung keuangan. Menteri Mulyani itu. Begitu lebar, luas. Betul, betul. Itu tidak mungkin hanya tiga tahun. Oke? Agak lama. Dia membangun jalan raya Anyer Panarukan. Ya, seribu kilometer. Tiga tahun. Bisa. Tidak mungkin. Karena emas itu muncul ketika zaman Dendels. Iya, 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 iya. Zaman Belanda dia sembunyi. Kan Sumedang itu tempatnya emas. Betul, betul. Sekarang kita pakai logika. Katanya Anyer Panarukan. Karena ngapain lewat Cipanas terus ke Sumedang? Tidak ada hubungan dengan Cipanas itu. Tidak ada, dong. Iya, betul, betul. Ngapain lewat situ? Karena emas, Sumedang. Oke. Dari mana biaya Dendels membangun gedung lapangan banteng begitu luas dan gedung yang serupa dibangun di Surabaya? Iya, iya. Kemudian dia membangun yang sekarang Masyum Seni Rupa. Itu kan, itu bangunan Perancis. Itu dia juga bangun. Dia yang bangun. Belanda bangun apa? Itu bangunan Perancis atau Perancis dudukin Belanda? Bukan. Iya, waktu Perancis di Belanda dudukin Belanda, waktu di sini jaman Dendels. Jaman Dendels. Iya kan? Dia bangun gate ya, yang dikatakan Amsterdam Port. Itu bukan, itu kan bangunan gate. Itu kan model Perancis. Di Perancis ada, itu Belanda ngekrim. Iya, iya. Iya kan? Kemudian, Dendels gak bisa berkantor di Seni Rupa. Yang sekarang Masyum Seni Rupa. Dia mau ke kota, ke tengah. Iya, iya. Lalu dia perintahkan Lali, itu dengan Gambier, untuk membuka lapangan yang penuh dengan semak-semak belukar. Di yang sekarang kita katakan lapangan Monas. Yang abang bilang Ikada tadi? Iya. Kenapa dinamain Ikada itu? Ikada itu saya gak ngerti ya. Itu kalau Ikatan Atlet Jakarta itu. Oh, Ikatan Atlet Jakarta. Singkatan ya. Itu nama kemudian. Kemudian diratakanlah itu Tanah Oleh Lelat dan Gambier. Itu tahun berapa? Gambier mulai bekerja itu 1807 kalau gak salah. 1807 berarti dimulai itu pembangunannya ya? Semuanya tanahnya diratakan. Disitunya lah dibangun istana negara sekarang. Bukan Belanda yang bikin. Pale kalau namanya. Oh, bukan Belanda ya? Bukan Belanda. Ya kan, Pale. Namanya itu kan Pale. Disebutnya istana. Pale. Itu kan masa Perancis. Perancis. Bukan dia. Lantas dia lapan banteng. Dan banyak sekali bangunan-bangunan. Maksud bukan Belanda, Perancis yang bangun dong berarti? Apa? Perancis yang bangun maksudnya? Perancis. Gedung Pancasila. Iya, iya, iya. Pejambun. Perancis yang bangun itu kan semuanya arsitektur Perancis. Bukannya Belanda. Oh iya, baru tahu gitu. Belanda itu kangklaim. Yang dia bangun cuma yang di kota tua itu. Iya, kalau kita lihat sejarahnya kan Perancis pernah mengalahkan Belanda. Oh iya. Jadi zaman Perancis dudukkan Belanda, dia bikinlah gedung-gedung sini. Iya. Sampai 1825 dia bekerja itu. Iya kan? Nah, sementara itu baru pemerintah Hindia Belanda, Netherlands Indy. Netherlands Indy bukan kerajaan Belanda juga. Itu ada komisarisnya kok, empat orang. Oh gitu. Ada komisarisnya. Empat orang komisarisnya membangun Netherlands Indy. Gubernur Hindia Belanda itu bukan diangkat oleh kerajaan, bukan oleh ratu. Diangkat siapa bang? Empat komisaris ini, yang orang Yahudi. Tapi orang taunya di dalam sejari yang ngangkat Gubernur Jandratu kan ratu. Gak, 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 gak. Dalam strukturnya Gubernur Jandratu kan utusan ratu mestinya. Bukan. Nah Belanda. Menarik juga kayak ini. Cuman menarik. Belanda membikin bangunan yang dinamakan orang itu, apa sih, gedung tua yang dikota. Itu kan baru. Kota tua. Kota tua. Orang bilang kan baru 1707. Dia mendirikan itu. Sebelumnya kan dia berkantor di Pulau Unrus. Di Pulau? Pulau Unrus. Pulau Unrus. Dia berkantor di situ. Memang dia masuk bakar biasa kapan si Belanda ini kan? Nah, jadi kita lanjut lagi. Masuk pemerintah India Belanda. Dalam pemerintah India Belanda. Kita namakan pemerintah India Belanda. Sebenarnya Netherlands India saja. Nah, Netherlands India berarti. Ya, itu nomenklaturnya itu saja. Apakah itu perusahaan dagang? Apa itu lembaga? Nah, jadi gubernurnya ditunjuk oleh empat komisaris. Empat komisaris tadi. Kemudian juga, apa namanya, Yavas Bank, 1828. Bukan kerajaan Belanda juga. Siapa itu, Bang? Itu oleh Netherlands India. Orang empat lagi. Orang empat itu. Oke, oke. Yavas Bank. Jadi bukan itu. Nah, kita ringkas saja cerita. Yavas Bank itu bank sirkuler ya. Ya, bank sirkuler. Kemudian, baru pada tahun 1944, menjadi Bank Sentral. Bank Sentral. Oke. Nah, itu waktu oleh Jepang dilarang beroperasi. Ketika kita merdeka, mendirikan BNI, mau jadi Bank Sentral, kagak bisa. Di sebuah negara, Bank Sentral cuma satu. Ini udah ada pada Yavas Bank. Gak bisa. Jadi asal Sulbang Sentral kita itu adalah Jepang itu ya? Iya, kalau Yavas Bank. Iya, betul. Itu kan sampai tahun 1952. Iya kan? Sedangkan... Sampai tahun 1952 masih namanya Jepang Bank? Itu perundingan dulu dengan Mester Safruddin. Nanti kita bahas. Oke. Nah, sekarang... Kembali lagi ke... Kembali lagi ke lapangan. Kembali lagi ke lapangan. Selesai ini semua dibangun. Dinamakanlah... Apa itu? Adar Konungsplain. Konungsplain dibedakan dengan lapangan Gambi ya. Lalu dibedakan lagi yang dibanteng Waterloo Plain. Ini kan berbeda. Masuklah Jepang. Apa yang pertama Jepang lakukan pada tanggal 12 Maret 1942? Dia masuk... Dia masuk... Satu Januari. Tanggal 5 atau sebelumnya. Iya, satu Januari. Tapi Belanda nyerah di... Apa itu? Di Kalijati ya? Oh iya. Ya kan dia nyerah baru 8 Maret. Ya kan? Tanggal 12 Belanda di lapangan Ikada itu... Dekat lapangan Ikada itu... Mendirikan Ginza. Oh di lapangan... Ginza yang dua lapis begitu. Iya, iya. Terus ada itu. Dia bikin Ginza. Jadi dia kalau cara mistiknya gitu ya. Apa mistiknya bang? Cara mistiknya menanamkan kekuatan. Ginza itu simbolik itu ya. Ya semacam orang mancep keris ke duni. Iya, iya. Saya nggak paham. Saya bukan orang mistik. Jadi Jepang ada mistik-mistik juga ternyata Jepang. Iya lah. Bukan Indonesia aja yang kayak mistik. Dan kita agak salah ya. Orang Jepang masuk kemari itu udah 10 Masehi loh. Kok gitu bang? Wah ini menarik lagi nih. 10 Masehi dia masuk sini adalah suku bangsa Ainu. Ainu adalah suku tertua di Jepang. Oke nanti bang soal itu kita bedah lagi. Kita kembali lagi ke Jepang. Iya, jadi saya ingin menjelaskan. Bahwa. Terus? Dia bukan orang asing di sini. Jepang. Itu ada reliefnya di Borobudur kok. Sudah ada bang ya? Relief orang Ainu di Borobudur. 10 Masehi ya? Iya. Luar biasa ya. 10 Masehi. 10 Masehi. Bukan 10 Masehi. 10 Masehi itu udah ada di sini. Nanti kita ini. Oke makanya dia pasang Ginza. Ginza dia pasang di apa namanya Rasulullah tadi kita bilang Lepang Ikada. Kemudian satu Ginza lagi dipasang di dekat gedung pengadilan Jakarta Pusat. Di Jalan Gajah Mada. Itu sekarang Jalan Pembangunan 2. Itu masuk ke dalam. Dulu ada Ginza di situ. Tapi udah dibongkar semua ya? Oh udah gak ada. Jadi dulu Lepang Ikada itu kan terkenal sekali bang ya. Apa namanya? Ada stadium juga sih dulu katanya. Ada kan orang Jepang itu suka Taisho. Taisho. Olahraga. Senang. Nah di lapangan itu. It ni san si gorok si hat. It ni san si gorok si hat. Apa artinya itu? Tu, wa, ga, pat, ma, on, jupan. Tu, wa, ga, pat, ma, nem, jupan. Abang belajar dimana bahasa Jepang? Lah zaman saya kan saya umur 6 tahun tuh tahun 48 umur 6 tahun tuh kan cerita-cerita ini udah menyesal. Keluarga, orang-orang tua. Saya kan dari dulu. Jadi kalau Jepang lama di Indonesia abang bisa menguasain bahasa Jepang berarti ya abang. Ha, 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 ha. Ya, baru 6 tahun aja Jepang cuma 3 tahun lebih dikit abang udah bisa wajar Jepang. Jadi itu orang-orang tua pada cerita. Oke. Nah jadi waktu Bung Karno memilih Ikada ya dengan penghitungan bahwa ini aman. Sebelum itu dulu Bang ya. Dulu Ikada ya. Ikada itu di Monas ya namanya dulu. Ikada itu persisnya sekarang Ikada kalau tahu stasiun Gambir ya kan ke arah barat sedikit stasiun Gambir. Kira-kira sekitar setengah kilometer. Tapi intinya Ikada itu kalau sekarang tuh Gambir dan Monas sekitar gitu. Ya. Begitu ya. Di situ Ikada. Oke. Ikada ini kan terkenal sekali Bang. Oh sangat terkenal. Masa-masa itu. Iya. Dan kalau orang-orang seusia saya masih tahu lah tentang cerita Ikada. Bang bisa nggak ceritakan lagi Bang peristiwa apa yang menarik di lapangan Ikada itu. Peristiwa yang menarik. Pada tanggal 19 September. 19 September ya kan. 19 September ya. 19 September oke. 19 September itu yang sangat menarik. Kenapa Bung Karno pidatonya sebentaran. Iya. Sebentar ya. Sebentar sekali. Istilahnya. Tapi katanya masa udah banyak sekali. Masa banyak. Luar biasa masa ya kan. Apa itu. Apa itu sekarang pernah menjawab lapangan ya. Itu Mufreni Mumin ya. Anak Betawi. Yang badan apa. Kepala badan Kaman Rayat ya. Enggak. Kalau kepala BKR-nya itu adalah. Bukan kekepalan ya. Imam Syafi'i. Mufreni Mumin memang. Orang BKR lah. Di lingkaran yang lebih senior. Tapi dia kan mendekati Soekarno terus. Bah iya dia makanya mainnya di lingkaran senior. Nempel kan. Ya. Dia nempel dengan Soekarno. Itu dia dipercaya. Dia yang menggelar itu dan itu sukses. Jadi gini Bang. Saya beberapa liatur saya baca. Betul nggak? Itu acara yang jam 10. Tapi ada perdebatan di kalangan menteri. Bung Karno nggak boleh datang. Ayo. Apa ini namanya gimana ya. Karik ulur ya. Ya karena Bung Karno datangnya jam sore katanya. Enggak. Masih siang. Siang ya? Masih siang. Jam berapa? Bukan karena itu Bung Karno mempercepat pidatonya. Dia udah ditunggu rakyat di klender Haji Darip. Karena ada acara juga gitu? Ada acara panggahan. Itu lebih rame juga. Karena Soekarno akhirnya dia. Kalian mau ikut nggak? Kalau mau ikut ya sudah saya aja katanya ke Bang Icar. Betul nggak itu? Betul. Karena ada rasa takut juga orang-orang. Iya. Kabinet kan? Dan orang itu kan menunggu-nunggu. Ingin dengar, ingin lihat Soekarno. Kalau seberani itu dia memproklamirkan kemerdekaan. Kan orang menunggu-nunggu. Iya kan? Lalu orang klender. Gue juga mau dong. Jangan di Ikada aja. Jangan di Ikada aja. Jadi Bung Karno terburu-buru kan acaranya banyak. Mau datang ke kalender itu? Kalendernya datang. Jadi apa Bang? Berapa banyak masa datang di Ikada Haji? Kalau saya lihat sih. Kalau saya pernah juga ngukur rapat-rapat tahun 50. Ya sebanyak tahun 50 itu. Ya kira-kira 200 ribu nyampe. Rame sekali Bang. Kalau yang di kalender itu 50 ribu nyampe. Kan ada gambar-gambarnya. Rame sekali itu berarti ya? Arti semangat Dora proklamasi itu luar biasa. Ih luar biasa sambutan di Jakarta lah. Jangan salah. Lah sambutan di sini luar biasa. Dan kita nggak tahu daerah. Hampir mungkin orang dari Bekasi juga datang semua Bang ya? Dari Depok ya. Wah datang Bekasi, Tangerang. Semuanya pernah datang. Dari Tangerang apalagi? Banyak orang-orang. Apalagi Mufreni kan pernah tinggal di Pamulang. Oh di Pamulang? Pernah. Pernah tinggal. Orang Betawi ini ya? Dia Betawi. Betawi ya? Itu dia. Apa Bang yang dipedatuhkan Soekarno singkat sekali? Iya, dia bilang kita sudah merdeka. Sekarang kamu apa itu damai-damai aja. Kalau nggak salah nggak sampai 5 menit. Tapi kan sebetulnya Soekarno kan nggak perlu ngumpulin massa di sana. Karena ada radio gitu. Mau nak nakutin Belanda mau masuk lagi ke Indonesia itu mungkin? Oh iya bukan saja. Itu kan bukanlah orangnya kan emang mau orang massa. Oh suka di panggung ya? Iya suka panggung dia. Suka panggung. Iya tapi dia ada tema. Tema. Nggak asal sekedar panggung. Iya, iya. Dia mustahil ada tema yang disampaikan. Begitu. Temanya apa? Mengeluarkan proklamasi? Iya udah mendukung orang sekarang kita sudah merdeka. Sudah lagi tidak dijajah. Kira-kira begitulah yang diucapkan. Tapi akhirnya kan berlangsung damai gitu ya. Iya. Di sekitar itu katanya banyak tentara Jepang bang. Dia menjaga. Bukan untuk bikin ngacau. Bukan nggak. Dia memang mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya yang di kalender nggak dijaga. Oh gitu. Jadi Jepang ini sejak dia kalah dengan sekutu itu memang sudah memberikan kesempatan ke Indonesia untuk merdeka. Oh iya dong. Jadi nggak mau bikin kacau-kacau lagi ya. Iya nggak salah lah. Kan dia Indonesia ini dia sudah kenal dari abad 10. Bukan dulu gimana. Bukan. Bang dulu ya. Waktu ada diskusi antar elit politik di sekitar proklamasi itu. Katanya bener nggak? Kita daripada Belanda lagi masuk insya enak dengan Jepang aja. Betul nggak? Mereka justru takut sama Belanda kembali lagi dulu. Tapi Jepangnya udah nggak kuat. Jepangnya kan sudah di bom atum. Perkataan ini ada nggak? Betul-betul lah sih. Ada. Memang bener ya? Ada. Ada suara-suara begitu. Orang nggak mau dengan Belanda. Karena Belanda kejam sekali katanya kan. Jepang ada kejamnya. Tapi ketika dia miskin. Iya. Miskinnya kan tahun 1944. Betul-betul. Tahun 1944 sebelum itu nggak dong. Bayangkan. Ada nggak negara yang menyenggarakan kursus penganten? Jepang. Buka kursus penganten di jaman Jepang. Oh gitu. Betul udah ma'amur. Lucu. Sekali kok ada kursus penganten ceweknya. Pendidak sepeda. Tapi memang mereka sejak restoran Simeji udah ngalami modernisasi kan. Iya lah. Lebih awal lah mereka. Iya. Saya pikir negara siatu yang paling mau ngalami modernisasi Jepang kan. Maka persenjataan mereka siap kan. Perkembangan teknologi militernya, industri-nya macam-macam. Iya. Dan dia memang kalau kita menyimpang dikit. Bertuhan. Sangat bertuhan. Kan Sinto. Iya. Sinto artinya Tuhan, to artinya manusia. Ada hubungan relasi manusia dengan Tuhan. Iya. Jadi sama kita sebenarnya akrab cuma karena udah kalah perahan tahun 1944. Itu saja. Dia jadi kasar si Jepangnya. Dia bilang kita ini saudara tua itu. Jadi memang pas betul dia bilang saudara tua itu. Iya. Walaupun ada kekejaman beberapa saat di Indonesia. Ada. Apalagi Bang Abang ketahui sekitar Rikada dan sekitar tanggal 19 itu Bang. Ikada itu adalah sebenarnya di Ikada itu juga ada di lebih utara ya. Persis di depan istana. Ada bangunan balai pertemuan yang namanya Dekaparek. Panggung pertunjukan. Itu dibangun oleh Belanda. Bahkan Belanda orang lain. Orang Eropa tapi bukan Belanda. Belanda. Itu ada di situ. Jadi Gambir atau lapangan Ikada itu memang tempat relax dari tempat santai dari penduduk. Ada pengunjung dulu ya. Pengunjung dulu ya. Kalau melihat sejarahnya dia kan sebelum ada gelora. Sebelum ada gelora ini Bung Karno kan gelora yang dipakai ada sana kan. Oh ada istora. Istora maksud saya. Ada istora. Bahkan pengumuman hasil pemilu 1955 di istora. 1955. Iya pakai istora. Di istora di Ikada. Gambir. Di Gambir. Sebelum dirontokan. Iya sebelum dirontokan. Oh pernah itu ya. Iya disitu dibikinnya. Jadi daerah itu memang. Tempat warna gak maksudnya? Apa maksud saya itu daerah elit main, elit kesitu main hoki ya. Main hoki berkuda disitu. Disitu semua? Rakyat juga kesitu. Oh hebat juga ya. Jadi kalau kita Anda mengingatkan saya apa yang harus saya kenang dengan lapangan Ikada. Lapangan Ikada itulah yang pertama mempromosi Soto Betawi. Di sana? Jadi memang tempat keramaian ya. Soto Betawi disitu populernya. Pertama kali bang ya. Iya. Dipopulerkan disitu. Iya dipopulerkan disitu. Jadi itu yang saya ingat ya kan. Dan kemudian itu antero kelas-kelas dalam masyarakat. Gak ada batasan. Mungkin telur Betawi. Ah telur Betawi. Soto Betawi. Telur Kerak Betawi mungkin sih tidak telur. Kelur-telur. Iya. Itu dat. Arena promosi. Dan itu dipakai baru saya ingat itu pasar Gambir namanya. Dulu. Iya pasar Gambir yang sekarang dulu sempat jadi Jakarta Fair ya. Oh iya dulu Jakarta Fair. Tadi pasar Gambir itu antara lain ada konkurs keroncong, lomba keroncong. Ada tongsetan. Ya kan. Tongsetan itu naik motor. Geling-geling ya. Di kelihatan ruang. Itu meriah itu daerah Ikada Gambir itu. Jadi itu nama Ikada itu kapan tidak dipakai lagi Pak? Nama Ikada tidak dipakai lagi. Dia dirontokkan jadi apa ya. Jadi lapangan ini Monas. Berarti Sitar 1960-an ya? Bungkarno bikin Monas. Oh 60-an lah. Iya. Monas ya. 62. Iya. Bungkarno. Waktu Glora mulai diresmikan. Betul. 62. Bungkarno. 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 Bungkarno.